Ya guys, rasanya Red Magic 8 Pro series kayaknya belum lama deh dirilis di Indonesia ya kan? Di pertengahan tahun ini dan sekarang udah muncul lagi nih, Red Magic 9 Pro Plus. Ini kenapa ya pada kejar tayang semua ya? Gada-gada sama dengan Ad Gantry nih, dari Xiaomi 14, terus ada IQ 12, Redmi K70 Pro ini lagi sekarang, Red Magic 9 Pro Plus. Tapi saya seneng sih. Pokoknya sesuatu yang HP gaming dan terutama ini Red Magic, saya seneng banget. Dan ini juga saya beli termasuk ada gamepadnya nih. Kayak gimana ya sebuah Red Magic smartphone dimainin pake gamepadnya. Bakalan tambah seru kali ini. Yuk langsung aja kita bahas Red Magic 9 Pro Plus ini berikut gamepadnya. Let's go! Oke buat kamu nih para penggemar HP gaming, pasti gak mau terdapatkan video ini ya. Oke jadi ini ya guys ya, ada Red Magic 9 Pro Plus, HPnya dan ini ada gamepad. Kita bahas ke si yang HP-nya dulu ya, Red Magic 9 Pro Plus-nya ini. Oke boxnya kayak gini guys, warna silver, tulisannya ada emboss, Red Magic dan ada logonya ya. Kemudian di samping sini, win more games seperti biasa. Gak ada tulisan apa-apa lagi di samping-sampingnya. Di bagian belakang ini cuman ada ya variannya. Ini saya ambil yang RAM-nya 16GB, internal storage-nya 512GB. Dan ini udah pake chipset Snapdragon 8 Gen 3. Batenya 5500mAh. Oke langsung aja kita buka aja ya. Supaya langsung, aduh! Oke berat banget nih guys. Smartphone gaming atau smartphone yang berperforma tinggi yang saya suka. Salah satunya ya, ini Red Magic. Oke sampai dulu aja mobil saya dipakein nama Red Magic ya. Oke jadi ada boxnya yang kecil ini warna hitam, tulisannya Red Magic. Wuh keren ya. Looks banget nih boxnya. Dan kita liat di dalamnya ada apa aja. Tentu disini dapet SIM tray ejector ya. Bentuknya kayak begini guys. Stiker IMEI. Dapet Quick Start Guide. Dan juga kartu garansi. Tapi ini kertasnya rada-rada lembut loh. Dan bergambarkan Red Magic. Keren. Biasanya kan kartu garansi atau Quick Start Guide itu ala kadarnya ya. Tapi ini didesain juga nih guys. Ada gambarnya Red Magic tuh. Wih robotnya keren cuy. Dan ini bahannya lembut nih guys. Kayak bukan kertas biasa deh ini. Aneh. Dan ini adalah. Wuh casingnya. Gila guys. Casingnya dia gak punya tutupan sebelah sampingnya kiri kanan tuh. Kebuka aja ngejablak begitu guys. Cuman ada di bagian penutupnya di atas dan di bawah. Oke. HP-nya kita taruh sini dulu. Red Magic. Ada gambar robotnya. Keren sih. Robotnya ini ciri khas ya. Dan nanti kita lihat di dalam smartphone-nya. Apakah si karakternya ini dia kita bisa interaktif? Atraktif? Kita coba aja nanti ya. Oke. Dan disini dapet kabel charger warna merah. Dan dalamnya warnanya warna hitam. Kemudian disini dapet kepala charger. Wuh cukup berat juga ya. Dan ini 165 Watt. Wow berat juga nih guys. Kepala charger-nya. Dan udah gak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita lihat ke si smartphone-nya dari Red Magic 9 Pro Plus ini. Kalau kita lihat sih secara sekilas. Kayak mirip-mirip aja ya sama Red Magic yang terdahulu ya. Tuh. Dia bentuknya ngotak ya. Bentuknya ngotak. Punya ventilasi disini. Dan belakangnya ini ada yang model cover transparan ya. Cuman yang membedakan adalah versi terdahulu kameranya itu nonjol guys. Tapi ini enggak. Kameranya itu datar tuh. Lihat. Nah keren kan? Ayo. Smartphone yang punya kamera tapi gak nonjol. Nah ini. Keren ini tuh. Gak nonjol guys. Ada sih sedikit buat LED flashnya ya. Tapi sedikit bang. Tapi ini gak nonjol guys. Sebelum kita bahas lagi soal desain. Kita lihat dulu simter yang dipakai dari Red Magic 9 Pro. Ya. Dual nano sim. Gak nyediain slot buat micro SD. Ya. Nah sekarang kita lihat bagian desainnya nih guys ya. Di bagian sisi kanan ini. Wuh. Paling rame ini. Ada tombol L1 R1 nya ya. Air trigger. Kemudian disini ada ventilasi. Lobang ventilasi yang bener-bener ada. Van coolernya tuh di dalam bisa muter. Nanti disini ada RGB lightnya juga. Kemudian disini ada tombol power on off. Tombol volume penggeras suara. Tombol mode game nya. Dan disini ada dua buah garis antena. Dan disini ada microphone. Kemudian bagian atasnya tuh juga rame tuh guys. Ada dua buah garis antena. Terus kemudian ada jack audio. Infrared blaster. Kemudian ada juga disini speaker. Dan ada microphone. Dual speaker berarti guys. Nah bagian sini sedikit agak polos. Cuman ada dua buah garis antena. Dan lubang ventilasi. Jadi lubang ventilasi ini tembus nih guys. Dari sini ke sini guys. Oke. Dan di bagian bawahnya ini terdapat speaker. Dua buah garis antena. Port type C. Dan slot SIM ter yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakang ini. Wow. Terdapat tiga buah kamera. LED flash. Dan ini desain belakangnya. Transparan nih guys ya. Kita bisa lihat disini ada motif-motifnya. Tuh garis-garis ya. Kemudian disini juga kita lihat nih. Ada tulisannya nih. Snapdragon at Gantry. Ini aksesoris aja guys ya. Bukan chipsetnya gak disini guys. Chipsetnya ada di dalam sini. Gak kelihatan. Mantep sih. Dan di bagian depannya ini. Gak ada kameranya guys. Ada sih. Cuman under display kamera. Jadi gak ada tuh. Apa ya. Tombel-tompel yang menghalangi layarnya ini. Oke. Seperti itu. Ini adalah HP gaming yang bernuansa HP ngotak. Tapi komplit detil dan angker. Langsung aja kita nyalain ya. Hup. Red magic. Wih. Logonya cuy. Keren banget. Zip. Ini guys kita lihat tampilan screen locknya. Oke. Kita masuk ke home screen. Nah. Muncul si karakternya nih guys. Wih. Keren. Nah karakternya bisa ngapain aja nih. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk. Bezelnya yuk. Karena ini wallpapernya kayak terlalu gelap. Jadinya bezelnya gak kelihatan. Kita lihat. Nah. Seperti ini guys. Bezelnya sih terbilang tipis ya guys ya. Cuman gak super tipis. Tapi ya tipis gitu. Kelihatan tuh guys. Saking tipisnya. Terbilang tipis bezelnya. Dia kelihatan ngotak gitu guys. Ini satu-satunya HP yang ngotak banget. Lihat aja tuh. Sikunya ya. Ujung-ujung ini sikunya ngotak. Bezelnya tipis dan budinya juga ngotak gitu ya. Keren sih ini. Berani loh ya. Bikin smartphone ngotak kayak begini. Biasanya pada umumnya iya. Smartphone bezelnya ngotak. Cuman kan ujungnya rounded. Ini enggak. Ujungnya nyiku guys. Oke. Ini karakternya bisa ngapain aja sih. Biasanya kalau kita touch. Dia akan berefek nih. Berapa ya. Interaksi. Kita toil palanya. Tuh kan. Agak-agak marah tuh. Wih. Matanya langsung merah cuy. Tangannya, tangannya kita toil. Tuh dia gak mau guys. Gak mau disenggol. Perut-perut. Oke. Kegelian kan. Nih. Paha-paha. Wedeh-wedeh-wedeh. Nih-nih-nih. Paha sekali lagi deh. Hmm. Bukoyok. Bukoyok. Katanya gak boleh ya. Katanya gitu guys. Dasar ya. Tengil nih si karakternya. Oke jadi si Redmagic 9 Pro Plus ini memiliki dimensi dengan panjang 164 mm. Lebar 76,4 mm. Dengan ketebalan 8,9 mm. Dengan beratnya 229 gram. Jadi terbilang smartphone ini agak gede dan cukup agak berat. Ya maklum lah ya. Karena ini smartphone gaming guys ya. Nih guys. Kamu bisa lihat nih guys. Di sini ada fan coolernya yang muter. Terus di situ ada RGB lightnya juga nih. Kita lihat ya. Tuh. Gitu ya. Keren banget. Ini kalau saya matiin ya layarnya. Gini. Dia mati tuh guys. Nah. Cuma kalau kita nyalain. Tep. Dia otomatis harus menyalah lagi tuh. Jadi ini salah satu smartphone yang masih bertahan. Yang punya fan cooler di dalam si smartphone-nya. Keren kan? Oke. Dan ini Redmagic 9 Pro Plus ini memiliki layar dengan bentang 6,8 inch. Dengan jenis layar AMOLED. One billion color. 120Hz refresh rate. Punya resolusi layar 1116 x 2460 pixel. Dan Corning Gorilla Glass 5 ya nih lapisannya guys. Kita langsung aja ya. Cek benchmark dari Redmagic 9 Pro Plus ini. Kita mulai dari Antutu Benchmark. Kita lihat. Ih ini keren banget sih. Ngotaknya tuh kayaknya ngegemesin ya. Wih 2.224.000an ini guys. Wow. Kayaknya yang Xiaomi 14 series aja cuma 2.100.000an ya. Ini sampai 2,2 jutaan guys. Ya ini karena dia pakai chipset Snapdragon 8GEN3. GPU-nya Adreno 750. Kemudian baterainya itu 5.500. Oke. Lebih banyak 500 ya. MAH. Dan ini OS-nya Android 14. Udah yang terbaru nih guys. Konektivitinya nih. Ada GPS. Wifi-nya pakai Wifi 7. Bluetooth. NFC. Fingerprint semua ada. Kecuali biometric face. Gak tau nih. Kayaknya gak ada unlock in-nya ya. Face unlock-nya ya. Nanti kita cek aja. Dan untuk Geekbench 5-nya dari Red Magic 9 Pro Plus ini. Skornya adalah 1695 untuk single core dan 6496 untuk multi core-nya. Sedangkan untuk 3D Mark-nya kita lihat skornya. Wuh. Slingshot-nya max out. White left-nya juga max out. Kalau udah max out begini. Artinya performanya udah deh. Gak main-main. Tapi kita perlu tes nih. Apakah performanya kenceng se-stabil itu. Yuk kita tes buat main game ya. Genshin Impact. Tapi pakai mode. Game-nya kita aktifin dulu. Pakai ini guys. Kita tep. Mantep cuy. Oke. Kita disini ada game Genshin Impact PUBG Mobile. Langsung aja kita start game ya. Hah. Nah ini guys. Udah masuk ke gamenya Genshin Impact. Pakai Red Magic 9 Pro Plus. Wow. Keren. Dan. Lihat nih guys. Speakernya. Wuh. Speakernya. Stereo abis. Asli ya. Mantep ya guys ya. Tuh. Waduh. Waduh. Keren bener cuy. Ini saya mainnya pakai set yang grafiknya rata kanan nih guys. High highest. 60fps. Dan di Red Magic 9 Pro Plus ini. Lihat nih guys. Ada game mode-nya. Kita dari ini. Swipe dari kiri-kanan. Tuh. Jadi performanya kita bisa set nih. Mau ekonomi atau balance atau rise. Saya set ke rise aja ya. Supaya kenceng gitu guys. Kemudian ini juga ada ininya nih guys. Tuh. Tombol L1 R1. Dan. Tombol L1 R1 nya. Di Red Magic 9 Pro Plus ini. Ada RGB light nya di dalam sini guys. Tuh. Tuh. Sebelumnya gak ada guys. Versi-versi sebelumnya gak ada. Ini keren banget. Ada RGB light nya. Gila keren guys. Ada RGB light nya. Oke. Jadi kita bisa pakai ini guys. Tuh. Bisa gitu guys. Oke. Kita bisa maju. Pakai ini. Pakai ini. Keren kan. Itulah kehebatannya HP gaming. Oke. Kita cari musuhnya ya. Nah. Di depan ada musuh nih. Siap-siap nih. Kita lihat. Seberapa keren performanya. Iya. Oke. Waduh. Robot lagi. Yah. Robot dah. Yah. Robot dah. Yah. Robot dah. Yah. Robot dah. Jangan robot dong. Susah nih lawannya. Wihdi. Iya loh. Waduh. Ngeri banget cuy. Hmm. Ayo loh. Ayo lagi. Tuh. Bong. 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 Wihdi. Gila. Keren banget ya. Waduh. Gila. 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 Pertempuran yang hebat sekali ini. Wihdi. Waduh. Gila banyak api-apinya. Kabur. Kabur. Udah mau mati. Kabur. Kabur. Akhirnya. Sunyi tentram disini. Wihdi. Keren banget cuy. Jadi sama tim saya udah dites nih guys. FPS nya. Menggunakan. Red Magic 9 Pro Plus ini. Main game Genshin Impact. Dengan settingan highest 60 FPS. Selama 15 menit. Dengan game space aktif di mode Rise. Bisa berjalan lancar dan stabil di 55 hingga 60 FPS. Dengan FPS rata-rata di 60 FPS. Dan sedikit sekali mengalami drop FPS. Dan FPS terendah berada di 55 FPS. Dengan maksimal suhu mencapai 44 derajat. Wow. Ini emang agak-agak anget sih. Agak-agak anget sih. 37 tuh. 41. 42. 44. Bener guys. 44 guys. Pantesan tangan saya rada-rada anget. Ya. Sekarang kita main game PUBG Mobile. Ini speakernya keren bener deh. Ini speakernya 11-12 sama ROG Phone guys. Keren banget. Langsung aja kita mulai deh. Ya guys. Sudah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Jiroskopnya aman ya guys ya. Kita pake. Mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana musuhnya. Mana musuhnya. Mana musuhnya. Ayo-ayo sini dong. Wuh. Keren. Oke. Jadi sama tim saya udah dites ya. Main PUBG Mobile. Dengan settingan smooth frame rate extreme selama 15 menit. Masih dengan game space aktif di mode Rise. Di settingan ini PUBG Mobile bisa dimainkan dengan lancar. Dengan FPS rata-rata di 60 FPS. Dan saat bertemu musuh, FPS turun di 57 FPS aja. Dengan maksimal suhu, kita tes mencapai 39 derajat Celcius. Kemudian kita tes juga main game PUBG Mobile dengan settingan grafik ultra, SDR, dan frame rate ultra. Di settingan ini masih stabil dan lancar dimainin. Dengan FPS rata-rata di 39 FPS. Wih. Mantap guys. Oh iya guys, saya kan ada gamepadnya juga. Kita coba mainin game pake gamepadnya yuk. Sekarang kita unboxing dulu nih. Boxnya kayak gini guys ya. Red Magic gamepadnya. Kita lihat kayak gimana ya. Mestinya keren banget. Karena ini gamepadnya memang dibikin oleh si Red Magicnya sendiri gitu. Oke. Kita lihat. Nah. Seperti itu guys. Wuh. Mantap. Kita buka dulu nih pentolan-pentolannya. Yak. Nah. Gamepadnya kayak gini guys. Oke. Bentuknya kayak gini guys. Agak semi transparan ya. Dan tombol-tombol gamenya lengkap banget. Ada tombol game khusus Red Magic. Dan disini tombol-tombolnya lengkap guys. Disini sambungannya pake Type-C. Dan dibaliknya. Wuh. Keren cuy. Set. Mantap. Oke. Langsung aja kita pasang. Kita pasang ke si smartphone-nya. Sep. Wuh. Langsung connect guys. Langsung nyala si gamepadnya tuh. Warna hijau lampunya. Wow. Wuh. Gila keren. Wah. 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 Mantap. Langsung aja kita coba main gamenya ya. Ya. Kita coba mainin game Genshin Impact pake gamepad bawaannya. Dari Red Magic. Ini keren banget sih. Penuh dengan RGB lightnya. Dan ini. Wah. Gaming banget guys. Wih. Gaming banget guys. Saya suka emang. Mantap. Nah nih guys. Casing bawaannya dari Red Magic 9 Pro Plus ini. Kita lihat. Di bagian atasnya ini ada sikunya. Di bagian bawah juga. Tapi di bagian kiri dan kanannya ini gak ada tuh guys. Jadi kayak lepas gitu aja. Nih kalau kita pasang. Gidinya kayak gini guys. Sangat mudah banget masangnya. Jomplak-plak begitu aja tuh. Udah kepasang. Jadi pinggir-pinggirnya ini bener-bener. Kebuka gitu aja guys. Aneh tapi keren sih. Aneh tapi keren. Asli. Asli keren sih. Gak ada gak kerennya. Serba keren. Nah untuk GFX Benz dari Red Magic 9 Pro Plus ini. Aztec Ruin OpenGL High Tear-nya 60fps. Aztec Ruin Vulkan High Tear-nya 60fps. 1080p Carcass Offscreen-nya 162fps. 1080p Manhattan Offscreen-nya 384fps. T-Rex Offscreen-nya 547fps. Dan performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU Throtting Test selama 30 menit. Mendapatkan performa rata-rata di 70%. Dengan performa maksimal di 90% hanya bertahan di 3 menit awal. Dan berikutnya performa turun di 70-80% bertahan sampai menit ke 30. Untuk touch sampling rate saat kita tes dengan aplikasi touch sampling rate tester itu untuk input event info rate-nya di 111Hz. Dan historical movement rate-nya di 220Hz. Dengan maksimal mencapai 250Hz. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Dan sensornya semua berjalan dengan baik ya. Mulai dari accelerometer sensor, light sensor, proximity, orientation, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Pemakaian baterai di Red Magic 9 Pro Plus ini disettingan layar maksimal di 120Hz. Kita pakai untuk menonton video. Dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit. Baterai berkurang 3%. Dari 94 turun ke 91%. Berikutnya kita gunakan scrolling-scrolling TikTok dan Instagram. Kurang lebih 30 menitan. Baterai berkurang 5%. Dari 91 turun ke 89%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile. Kurang lebih 30 menitan. Baterai berkurang 15%. Dari 88 turun ke 73%. Nah sekarang kita bahas kamera dari Red Magic 9 Pro Plus ini. Yang memiliki 3 buah kamera belakang. Yang terdiri dari 50MP lensa utama. Kemudian ada juga 50MP lensa ultrawatt f2.2. Kemudian ada 2MP f2.4 untuk lensa makro. Kemudian lensa depannya ini 16MP. Ada di sini guys ya. Under display kamera nggak kelihatan. Ini kerennya sih. Katanya sih udah lebih bagus ya. Kita coba tes nih. Nah nih guys. Coba saya tes ya. Kamera under display-nya. Cepret. Ya nih guys. Tuh. Oh. Udah nggak ada burung-buremnya kan? Udah kayak lensa kamera selfie biasa. Lihat tuh. Bayangin nih guys. Layar. Nggak ada kameranya. Tombel-tombel kamera. Tapi hasilnya bisa kayak begini. Keren. 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 Cuman kalau kita ada lampu-lampu di belakang gimana ya? Mestinya lampu-lampu itu pendar ya sama cahaya-cahaya gitu. Jadi agak. Oke. Dia masih rada pendar nih guys. Kalau ada cahaya-cahaya gitu di belakang nih guys. Tuh. Ya. Tuh. Kelihatan masih agak-agak ada burung-buremnya ya. Oke. Jadi kamera depannya ini guys. Kalau kita buat selfie. Itu akan hasilnya bagus. Cuman kalau ada lampu atau cahaya-cahaya di belakang. Dia masih berasa pendar. Yaudah kita lihat yuk. Hasil contoh jembatan foto dan record video dari Red Magic 9 Pro Plus ini. Sebagai berikut. Ya guys. Ini saya lingkerekam. Pai kamar belakang dari Red Magic 9 Pro Plus. Formatnya Full HD 30fps. Ultra Steady-nya saya nyalain. Kita lihat nih. Detil dari gambar. Dari. Bukan detil gambar ya. Detil dari pemandangan. Daun-daunan hijau-nya itu mentereng banget ya. Tekstur dari ubinnya nih guys. Dan di sini ada air mancur. Dan di sore hari kira-kira suara saya. Agak gimana guys. Jelas nggak? Kita lihat ya. Tekstur langitnya juga ada ya. Nggak terlalu putih polos. Jadi bagus nih. Dan kita coba lihat sambil jalan nih saya guys. Kira-kira goyang nggak? Kalau saya lihat di layar sih smooth ya. Kita coba ya. Lihat ke atas. Oke. Langitnya bagus. Detil gambarnya nih. Mantap juga ya. Kita coba sambil lari ya. Hop. 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 Ya. Jalan lagi. Gimana tuh guys. Jebret. Ya ini masih sama ya. Full HD 30 fps. Cuman ini lensanya lensa ultra wide. Jadi lebih luas lagi tuh guys. Keren kan? Lebih luas lagi. Lebih luas lagi guys. Nah ini full HD 60 fps guys. Kalau saya lihat di layar. Masih stabil ya. Dan ini juga bagus. Detil padahal disini juga agak gelap. Tapi kelihatan. Ininya. Oke. Kalau kita lihat di sana juga. Awannya bagus ya. 4K 60 fps. Masih stabil ya. Saya sambil jalan padahal ini. Masih stabil guys. Wuh. Kita ke atas. Wedeh. Wedeh. Keren. 4K 60 fps nih. Nah ini kamera depan dari Red Magic 9 Pro Plus. Kalau saya ngerecord di dalam ruangan. Indoor. Ternyata gak terlalu banyak. Gurem-guremnya ya. Dan kalau di outdoor ini. Ternyata terlalu banyak cahaya. Jadi kayak. Guremnya jadi berasa banget. Oke. Jadi kamera depannya di siang hari. Guremnya masih berasa banget guys. Masih berasa. Tapi pas di indoor. Kayak di studio saya. Gak berasa kan. Gurem-guremnya. Kayak gak ada under display camera. Jadi kayak kamera biasa. Tapi ini kalau pas siang-siang begini. Waduh. Gurem banget guys. Hmm. Nah sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Ini adalah proses perekaman sidik jari. Di Red Magic 9 Pro Plus. Oke sekarang kita sekalian deh ya. Face recognitionnya. Ternyata ada kok. Tuh. Tuh. Sudah kerekam. Face unlocknya. Langsung aja kita tes. Ya. Swipe. Kita pakai jari telunjuk. Gak mau. Jari tengah gak mau. Kalau jempol. Dia baru mau. Terus kalau kita biarkan. Layarnya mati. Tep. Keren cuy. Kita pakai face unlock. Oke. Smooth ya. Seng. Zep. Zep. Mantap. Oke kesimpulan saya sama Red Magic 9 Pro Plus ini adalah. Pertama saya kira. Ah. Red Magic 9 Pro Plus palingan masih sama aja. Kayak Red Magic 8 Pro Series yang sebelumnya. Paling beda cuma chipsetnya doang. Snapdragon 8 Gentry. Udah gitu doang. Eh. Ternyata enggak. Enggak. Desainnya keren banget. Memang desain transparan ini udah ada di version sebelumnya. Cuma liat nih. Bump kameranya guys. Liat. Bump kameranya nih. Enggak ada. Kameranya enggak nonjol sama sekali. Datar. Datar sama si bodinya. Padahal kalau kita liat. Zep. Ada jogrogan kamera disini guys. Kalau kita lihat lagi begini. Tuh. Tipis. Enggak ada. Ini keren banget sih. Asli. Terus juga pada saat kita. Main game. Nih. Ternyata di tombol L1 R1-nya ini. Liat. Ada. RGB light-nya juga guys. Waduh. Ini keren. Tadi saya kira enggak ada loh. Pas saya coba mainin. Loh. Kok ada ini nya. HDMI light-nya di dalam tombol L1 R1-nya. Ini keren sih guys. Asli. Ditambah-tambah gamepad-nya ini. Waduh. Dipakein main sama Red Magic 9 Pro Plus-nya ini. Wah. Jadi keren banget dah. Nih. Saya pasangin ya. Tep. Tep. Nah. Tuh guys. Liat. Keren kan. Liat. Otomatis setelah di colokin. Langsung aktif. Si gamepad-nya langsung nyala tuh guys. Liat. Semi transparan. Bentuknya keren. Jadi si Red Magic 9 Pro Plus ini kamu harus beli paketannya sama si gamepad-nya. Wuh. Jadi komplit guys. Asli. Keren ini guys. Wuh. Nah. Untuk kualitas kameranya dari Red Magic 9 Pro Plus ini adalah menurut saya kamera belakangnya. Mumpuni banget. Bokehnya rapi. Untuk malam jelas. Untuk bikin videonya juga mantep. Cuman memang kamera depannya yang masih under display kamera. Yah. Begitulah ya. Kurang gak bisa diandelin untuk kita pamer ini loh. Kamera depannya dari Red Magic 9 Pro Plus. Hmm. Belum bisa sih. Kemudian Red Magic 9 Pro Plus ini agak sedikit panas ya. Agak anget sih. Di 44 derajat Celcius. Agak anget sih. Cuman main game disini mah asik banget. Stereonya buduh. 11-12 sama ROG Phone. Aduh. Gila. Keren sih. Keren sih ini. Saya suka. Oke guys. Demikian video mengenai Red Magic 9 Pro Plus. 5G ini semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.